Hai baking lover, welcome back to my channel Nah di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat bolu pandan hanya dengan menggunakan 3 bahan saja yang hasilnya super menung, super lembut dan super enak ya mams oke mams sebelum aku lanjut ke videonya kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share aktifkan juga lonceng notifikasinya ya cara membuat bolu pandan bahan-bahan yang aku gunakan oke untuk bahan yang pertama yang aku gunakan ada 4 butir telur dan untuk bahan yang kedua aku tambahkan 100 gram gula setengah sendok teh vanili nah untuk vanilinya ini opsional ya mams boleh pakai, boleh enggak kemudian mixer terlebih dahulu untuk bahan telur sampai ngembang putih dan berjejak dengan menggunakan kecepatan yang tertinggi selamat menikmati nah setelah adonannya sudah ngembang putih dan berjejak seperti ini kemudian tambahkan juga sedikit pasta pandan selamat menikmati selamat menikmati dan untuk pan yang ketiga atau pan yang terakhir aku tambahkan 120 gram tepung terigu sekitiga biru nah ayak tepung terigunya supaya tidak ada yang bergerindil setelah itu mengisi lagi adonannya cukup tercampur rata dengan menggunakan kecepatan yang terendah selamat menikmati lalu aku ratakan lagi adonannya ya mams dengan menggunakan spatula dan untuk langkah selanjutnya siapkan loyang cetakan dengan ukuran 18 x 18 cm nah untuk loyang cetakannya ini sudah aku alasi dengan menggunakan kertas roti dan untuk bagian pinggir loyang sudah aku alasi dengan menggunakan margarin tipis-tipis kemudian masukkan semua adonan bolu pandan ke dalam loyang cetakan nah entak-entakan loyang cetakannya supaya tidak ada ruang udara yang terperangkap di dalam adonan lalu kukus adonan bolu pandan ke dalam kukusan yang sudah panas selama kurang lebih 25 menit dengan menggunakan api yang sedang ya mams nah karena disini aku menggunakan penutup dari kaca jadi untuk penutup kukusannya ini tidak aku bungkus dengan menggunakan serbet bersih jadi kalau kalian masih menggunakan kukusan yang masih biasa itu diwajibkan tutup kukusannya dibungkus dengan menggunakan serbet bersih ya mams nah setelah 25 menit aku kukus kemudian aku tes kematangan dengan menggunakan lidi kecil aku tusukkan nah kalau tidak ada adonan yang masih menempel itu tandanya sudah matang dan untuk langkah selanjutnya keluarkan bolu pandan dari dalam loyang cetakan nah seperti ini ya mams untuk hasil bolu pandan yang sudah dipotong dan juga sudah ditambah dengan topping untuk toppingnya ini sesuaikan dengan selera masing-masing dan untuk langkah yang terakhir aku coba review hasil dalam dari bolu pandan nah untuk hasilnya sangat menurut sekali meski tanpa menggunakan bahan pengembang yang pastinya rasanya ini super enak dan super lembut ya mams oke mams sampai disini dulu ya video kali ini thanks for watching and see you next video bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton